Kepada seluruh umat Islam yang ingin ikut melaksanakan riuni 212, jangan tergiur dengan segala wujuk rayu, jangan takut dengan segala ancaman, tekanan, dan tantangan. Ayo sama-sama kita turun, turun. Jangan takut kalau dihalang-halangi, jangan takut kalau di ancam, jangan takut kalau ditakut-takuti. Kita pernah melalui ancaman semacam itu. Ingat tahun 2016, bagaimana kita ditekan, bagaimana kita dihadap, bagaimana kita dihalang-halangi, bagaimana kita digembosi. Tapi karena kita bersatu dan kita ikhlas, kita mau berkorban, saudara, maka penggembosan itu tiada artinya. Nah jadi sekali lagi, janganlah penggembosan, ancaman, tekanan, itu kita gantikan alasan untuk kita tidak mau beriuni sesama para mujahid 212, saudara, pada tanggal 2 Desember yang akan datang. Mari kita tunjukkan kepada Indonesia, bahkan kita tunjukkan kepada dunia, bahwa umat Islam Indonesia tetap bersama, tetap bersatu untuk menegakkan keadilan. Mari kita bela agama, mari kita bela bangsa, mari kita bela negara, jangan pernah diam kalau agama, bangsa, negara kita diganggu oleh siapapun.